Intro Ya Umir, saya terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan kita berada di segmen akhir seputar Aceh Saudara, di hari Santri Nasional ke-6 tahun 2020 ini kami mengajak Anda untuk melihat sekilas salah satu lembaga pendidikan pesentren di Provinsi Serambi Mekah, yakni di Dayah Daru Zahidin yang memadukan sistem pendidikan pesentren dan modern Dayah Daru Zahidin terletak di Gampung Lamce, Kecamatan Kutabaru, Kabupaten Aceh Besar Dayah ini diririkan tahun 1966 di atas tanah wakaf ulama Aceh Tengku Haji Abdullah Hamad dan masyarakat setempat Pimpinan Dayah Daru Zahidin Tengku Haji Abdul Razak menyampaikan sistem pendidikan Dayah Daru Zahidin mengalami perkembangan yang mengarah lebih baik karena berhasil memadukan kurikulum nasional, kurikulum Dayah Terpadu Salafiah menjadi sebuah kurikulum terpadu yang khas sehingga mampu memenuhi tuntutan zaman dan memiliki karakter sistem pendidikan yang baik kalau terpadu itu ada pengajian kitabnya dan ada umumnya dengan terpadu ini kita bisa mengarahkan anak-anak yang visinya itu memang ingin belajar tentang masalah umum dan masalah keagamaan jadi itu mencakup dari pembelajaran fikir, nahu, saraf, ilmu balara, ilmu tohid dan lain sebagainya kalau di sekolah pun seperti biasa ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada matematik, ada kimia, ada fisika dan lain sebagainya ini semua untuk mendukung anak-anak didik, peserta didik ke arah yang memang mereka suka dengan pendidikan terpadu ini Dayah yang memiliki sekitar 300 santri putra dan putri dari seluruh Haceh ini juga menjalin selaturahim dengan lembaga pendidikan agama yang cukup besar di Lombok yaitu Nahdaturwatan yang terwujud dengan pertukaran tenaga pengajar sampai hari ini Alhamdulillah kita ada melakukan kerjasama dengan lembaga Nahdaturwatan dalam hal ini Nahdaturwatan ini di Lombok dia tepatnya di sebuah lembaga pendidikan pesantren tradisional yang amat besar di Lombok itu namanya Nahdaturwatan Nah terus bukan sekedar kerjasama saja juga kita menjalin selaturahim yang baik dengan lembaga ini sehingga sampai hari ini orang dari sana juga menjalin selaturahim dengan kita sampai ada utusan dari pertukaran pengajar ke Aceh ke lembaga kita ini Ya Alhamdulillah insyaallah semoga dengan selaturahim yang baik ini bisa membuka langkah yang lebih luas untuk lembaga kita dan untuk anak-anak lidi kita dengan sistem penerapan terpadu lulusan daya Darul Zahidin dapat melanjutkan pendidikan kemanapun baik daya lain di Aceh hingga perguruan tinggi seperti Unsyah dan Win bahkan ada yang sedang melanjutkan S2 ke Universitas di Australia Dayah Darul Zahidin merupakan salah satu daya yang membuktikan bahwa santri daya atau pesantren dapat menuntut ilmu agama sekaligus mendalami ilmu manusain dengan menuntut ilmu di pondok pesantren dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV melaporkan selamat menikmati